Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan pemeriksaan dan mengadili kugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum dilaporkan ke Komisi Yudisial. T. Oyong, H. Bakri, dan Dominibus Silaban merupakan sosok majelis hakim yang memegang perkara ini. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Prima dan menghukum KPU dengan diminta untuk menunda tahapan pemilu yang telah berjalan. Laporan ke Komisi Yudisial disampaikan Temis Indonesia Law Fim dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perluden. Pemilu dan Demokrasi Perwakilan Perluden, Ihsan Maulana mengatakan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut diduga melakukan pelanggaran sebab mengabulkan perkara yang bukan kewenangan absolutnya. Menurut Ihsan, tindakan majelis hakim ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat kementerian. Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Prima atau gugatan perdata terhadap KPU. Pelaporan Prima terhadap KPU sebab merasa dirugikan dalam tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik calon perserta pemilu 2024. Dalam tahap verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Namun Prima menyebut dirinya memenuhi syarat keanggotaan dan menganggap sistem informasi partai politik bermasalah dan menjadi sumber ketidaklolosan mereka. Terima kasih telah menonton!